Intro Ataikan kabut Tak menyulam hari hingga berlarut Tak menyulam hari hingga berlarut Andaikan hidup Ada harapan Perjalanan Untuk Menyanyikan lagu Sontrek Ayat Ayat Cinta 2 ini cukup panjang ya Saya sama Melly senang banget karena Buat kita berdua Ini adalah Kayak Salah satu sejarah Dalam karir musik kita Musik saya Musiknya Melly Ini lumayan agak Megadrama gitu yang Yang pemilihan Oca ini Karena Dari saya Lebih berat Karena Oca Sangat sukses Membawakan Ayat Ayat Cinta yang pertama Refren di lagu itu memang Agak sedikit mirip dengan Ayat Ayat Cinta yang pertama Terus Interlude nya Mas Anto bikin orkestra Memakai notasi Ayat Ayat Cinta yang pertama Supaya orang Sangat related kepada yang pertama Cukup sulit ya lagunya Kalau menurut saya Karena lagu ini Dalam banget gitu Tapi saya gak mau terlalu Sedih menyanyikannya Karena menurut saya Sabina ini seorang yang kuat gitu Jadi saya juga harus Memberikan roh yang sama ke dalam lagu ini Ada kekuatan di dalam lagu itu Kalau ngomong Ayat 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 Cinta Rosa yang pertama Ikut nyanyi Dan lagunya Meldak sekali Jadi hits Jadi best seller Dan Kalau lihat Rosa itu gak bisa lari dari Ayat Ayat Cinta Dimana caranya perjuangan yang luar biasa Waktu itu Kita belum tahu Rosa akan nyanyi atau tidak Di film Ayat Ayat Cinta ini Sebagai soundtrack Awalnya no Terus yes Terus no Akhirnya yes Jadi Itu sesuatu yang Strategi kita tuh Berubah Strateginya jadi beda Jadi lebih dinamika Jadi ada beberapa Penyanyi lain Dan Warna baru Bagi Ayat Ayat Cinta Beberapa diva yang menyanyikan soundtrack Ayat Ayat Cinta 2 ini Bakal jadi sejarah Akan jadi sesuatu yang Belum pernah dilakukan Jadi ini Ini strategi baru It's a good marketing strategy Karena Gini Kalau film drama Film Indonesia drama Itu sangat associate dengan lagu Lagu ini Dijait khusus untuk Ayat Ayat Cinta Jadi ini sesuatu yang Sangat menarik Untuk marketingnya Film Ayat Ayat Cinta Kita shootingnya di tempat yang Apa namanya Yang dipakai juga untuk Shooting film Ayat Ayat Cinta 2 Supaya ambiensnya sama Dan supaya Ada keterkaitan antara video klip dengan soundtracknya Itu yang diinginkan oleh Pihak dari YMD Dan Konsepnya Menyanyikan cerita Dari Sabina itu sendiri Sebetulnya Shooting video klip ini Disutradarai oleh Candi Candi juga Menutradarai beberapa video klip saya sebelumnya Jadi ini adalah kali keberapa Saya shooting dengan Candi Jadi kita udah Kemestrinya juga udah dapat banget Pengerjaannya juga cepet Menyenangkan Dan Kayaknya kita Enjoy banget Ngerjainnya Jadi konsepnya itu sebenernya lebih Storytelling Dimana Konsepnya Rosa sedang Menceritakan Tentang Apa yang terjadi di film ini Dia menceritakan tentang cerita-cerita Kisah-kisah Dibalik Film ini Jadi Yang saya pergunakan Semuanya saya pakai set yang persis Termasuk Ada beberapa block Yang Blocking yang saya Samain Dan Saya juga memakai benda-benda Property asli dari Kalem tersebut Challengenya adalah Disana tuh tempatnya panas sebetulnya Panas gak ada AC-nya gitu Tapi ya Akhirnya Kita berhasil Untuk menjalani itu semua Dengan menyenangkan Karena Semua timnya Seru Dan Challengenya mungkin Lebih kepada Candi ya Karena kan itu Kita memanfaatkan Lokasi yang digunakan Untuk shooting gitu Jadi Pemilihan Sudut Pemilihan angle Itu mungkin Candi Sebagai istradara Yang lebih Tertantang Untuk mengeksploitasi Lokasi itu Challengenya adalah Karena ini semuanya serba mendadak Jadi emang Agak luar biasa lah gitu ya Cuman Karena saya biasa kerja sama-sama Rosa Saya udah beberapa kali Ngerjain video klipnya dia Dan Semuanya juga Untuk soundtrack Jadi Saya udah tahu Kira-kira rambu-rambu Apa yang Rosa suka Dan apa yang Rosa gak suka Rosa pun juga gitu Rosa udah tahu kira-kira Apa yang Saya suka Dan apa yang gak suka Jadi Ketika MD Music Trinity Dan Rosa Menghubungi saya Trinity dan Rosa tuh Terutama Rosa udah yang kayak Ya kayak ngajakin saya ke mall aja gitu Kayak Shooting Bikinin video klip doang Ayo ayo Oke yuk Yaudah gitu Dan ngasih tahunya juga konsep-konsep dasar Dan Alhamdulillah dia udah percaya sama saya Jadi ya semuanya bener-bener let it flow Harapan saya untuk lagu bulan di kekang malam Semoga bisa menjadi Lagu kesukaan semua orang lagi Seperti ayat-ayat cinta Tapi yang paling penting dari itu Semoga lagu ini bisa memberikan ruh Kepada filmnya Sehingga ketika menonton film itu Lagu ini juga akan sama-sama dengan ceritanya Sama-sama dengan scene-nya Masuk ke dalam pikiran Semua orang yang sedang menonton Ayat-ayat cinta 2 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati